Mereka masih bilang, kami kurang yakin ayaman. Eh saya bilang, kau kurang yakin itu sama siapa? Dari subuh kemarin saya ngomong itu sampai zuhur kami tak pindah tempat. Saya kayaknya lama ngerukiah kemarin itu. Alam yaktikum nadhir, sudah datangkah pemberi peringatan. Abang kakak bersedekahlah di waktu subuh, geser uangnya. Abang kakak ketika berzakat, berinfak, bersodakoh, berwakaf, abang kakak sedang mengembalikan harta itu kepada pemilih aslinya. Masih dia bilang, saya belum terlalu yakin Ustaz. Benarkah kau tak yakin atau jangan-jangan kau kurang yakin atau kurang ajar? Ayo abang kakak, kita muliakan anak yatim. Kita kasih makan yang terbaik. Tak, mas. Tak mau dengar? Ketika kita membahagiakan orang lain, kita sedang membahagiakan diri kita sendiri sebenarnya. Tak percaya mas ya? Dia bilang, belum terlalu yakin saya. Jadikan Allah sebagai prioritas, maka kita akan jadikan hamba prioritas. Pertanyaan-pertanyaan logis muncul. Nanti kalau saya full time, full hard ngurus dakwah, dapur ngebul atau tidak. Saya bilang sama mereka kemarin, saya berproses meyakini kebesaran Allah itu delapan tahun nunggunya. Di masjid ini, Tokya tanya sama Tokya, tidak menjanjikan apapun sama saya. Akhirnya saya merenung kemarin, oh bukan peringatannya yang kurang keras. Bukan peringatannya yang kurang sering. Tapi memang hidayah tidak datang. Hidayah mutlak milih Allah. Kan ceritanya tidak ada yang lain tuh. Cerita akomus sholah, wa'atazakah. Ya kan? Walamiya shayilallah. Ceritanya bertaubat, memperbaiki diri. Gimana udah STW belum, sholat tempat waktu enggak, berjamaah enggak. Kan pertanyaan-pertanyaan yang katanya basic itu kan. Makan minum tangan kanan, tangan kiri. Sampailah ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya. Dan saya terus terang, terus terang ya abang kakak ya. Nggak suka gitu, jawabnya gitu. Apa pertanyaannya? Ustadz dapat duit dari mana? Silakan abang kakak berkesimpulan masing-masing. Ya kan? Tapi saya sudah pernah coba jelaskan sama kawan-kawan. Saya bilang PR pertama yang Allah firmankan di dalam Al-Quran itu. Dhalikal kitabu laraibafih. Hudallil muttaqid. Alladzina yu'minuna bil ghaibih. Wa yuqimuna assolata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebelum sholat, sebelum bayar infak, kita diperintahkan untuk beriman pada yang goib. Saya mau tanya sama kawan-kawan semuanya. Rezeki, ini rezeki ya. Nggak bicara hidayah. Rezeki, salah satu turunannya itu adalah uang. Rekening, saldo, dan seterusnya, dan seterusnya. Abang kakak, siapa yang di sini bisa nebak cemana cara duet itu datang ke kita? Ada nggak? Ada orang yang sudah siap jualan es batu, jualan es, 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 di tengah panas. Dia bilang ini omset meledak nih, omset meledak. Panas jualan es. Omset meledak. Ternyata tak ada angin, tak ada apa-apa. Tiba-tiba hujan turun sangat lebat. Pure, habis semuanya. Jadi jualan es, ada yang beli. Bukankah Allah yang mengingatkan di awal hudan lil mutakin al-Quran ini hanya menjadi petunjuk pada yang bertakwa. Bertakwa ternyata abang kakak. Yuk minu nabil ghaib. Ada yang diantar. Seperti Imam Malik dapat buah dari Imam Syafi'i. Tapi ada yang harus dijemput rezekinya. Seperti Imam Syafi'i mencari upah kerja. Abang kakak yang kerja tidak salah. Abang kakak yang diam di rumah mungkin ya. Tauhidnya begitu diantar rezekinya. Tapi saya gimana? Ayaman gimana? Saya memilih untuk kejar sunatullahnya. Salah satu sunatullahnya apa? Dagang. Salah satu sunatullahnya? Silaturahim. Salah satu sunatullahnya? Datang ketemu sama orang. Otak kita, pikiran kita. Silaturahim. Hanya silaturahim. Datang nemuin orang, mendoakan beliau. Ngajak beliau. Ngobrol. Mengundang beliau. Hadir. Itu agenda utama. Tapi ternyata di luar prediksi. Dikasih makan. Dikasih minum. Bagi saya sudah. Rezeki sudah. Niat awal silaturahim. Kemarin itu kan datang silaturahim. Ternyata banyak cerita. Banyak hal-hal yang beliau sampaikan. Begini, begini, begini. Nanti akan ada pola kerjasama silaturahim. Oh. Terbang dari Pontianak. Eh dari Surabaya. Ke Pontianak. Bagasi full. Sepuluh koli. Cemana ceritanya ini? Yang urus bagasi yang bingung kan? Saya niat awal silaturahim aja. Itu gak terbayang tuh kalau saya balik pilih jam 5 sore kemarin Zara. Itu oleh-oleh dari Madura. Hampir seluruh Jawa Timur kirim barang. Nanti saya cerita gini. Antun dengki. Hasad. Saya kasih tau baju ini dapat dari mana. Pulpen dapat dari mana. Jam tangan dapat dari mana. Nanti dengki. Tak percaya. Iya kan? Maka saya bilang. Saya paling malas kalau orang tanya. Ustaz dapat duit dari mana? Perintah pertama. Yuk minun nabil gaib. Saya bukan gak mau ceritakan sumbernya dari mana. Tapi kalau saya ceritakan. Yang ada tuh dengki pasti. Kenapa kau kasih ke Ustaz? Harusnya kau kasih ke aku. Maka tadi saya bilang. Sebelum mulut kita dikunci sama Allah. Baik. Diam dulu. Latihan diam. Belajar diam. Nggak semuanya harus kau ceritakan gitu loh. Nggak semuanya harus kau ceritakan. Maka saya memilih untuk diam aja. Konsekuensi dari diam adalah dicurigai. Konsekuensi dari diam adalah dicurigai. Kenapa ayaman memilih diam? Karena sekelas Nabi Zakaria. Yang bertemu langsung sama Mariam. Masih nanya. Annalaki hadha. Dari mana hai Mariam kau dapat makanan sebanyak ini? Lalu dijawab sama Mariam. Huwa min indillah. Buka ayatnya nih. Buka ayatnya nih. Ini goib abang kakak. Rizkon disini abang kakak spesifik disebutkan. Ada makanan. Mariam tuh diam di tempat. Nggak go send, nggak go food, nggak. Belum ada waktu itu. Jadi kalau sudah ada go send, sudah ada go food. Makanan sekarang datang ya wajar. Mariam tuh dulu udah. Nggak pakai aplikasi, nggak download di handphone. Nggak datang bendanya tuh dikena antar. Abang kakak zaman dulu kan udah pernah ngerasakan. Tiba-tiba ada rantang masuk ke rumah kita. Pernah nggak? Assalamualaikum, Mak Anjang. Assalamualaikum, Makcik. Ada titipannya? Rantang. Pernah kecil nggak dulu? Ada siapa yang pernah kecil dulu? Yang bagian suruh ngambil rantang? Habis itu apa kata mamak kita? Isi, isi, isi. Jangan sampai balik kan? Kosong. Itu adab zaman dulu tuh. Sekarang, Masya Allah. Rantang-rantangnya tak balik. Rantang tak balik. Tukang koleksi tak perwer orang. Oi, betulah. Balik kan cepat benda tuh. Kalau mamak kita dulu ngelatih datang barang tuh langsung suruh cuci. Ya kan? Isi yang baru apakah dibungkuskan. Pokoknya tunggu sebentar ya bang ya. Yang ngantar tunggu. Supaya rantang tak tak berhutang. Sekarang rantang-rantangnya sama taporware-taporwarenya disimpan. Dipakai lagi bekal untuk pergi ke kantor. Nggak keharam benda tuh. Udah pernah kan ngerasakan tiba-tiba datang durian ngantar ke rumah. Kena gantung kan langsat depan pintu. Saya juga bilang kalau pas lebaran tuh abang kakak musim mau lebaran rumah saya tuh hampers. Dari mana-mana saya langsung bilang mohon maaf saya enggak instastory ya. Kalau orang kan hi guys ini waktunya kita bongkar hampers guys. Saya enggak tipe yang kayak gitu ya. Saya mau melanjutkan kalimatnya. Dah mual dah saya. Saya tahu yang follow instagram saya ini. Nggak semuanya. Dapat hampers. Maka saya memilih untuk tidak posting. Kalaupun ini japri saja. Misalnya dia nyantumkan nama disitu. Saya japri. Assalamualaikum kak fulan. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Annalaki hadha ya mariam. Dapat dari mana? Kau bisa dapat makanan kayak gini. Kata mariam huwa min aindillah. Dari Allah. Percayakah orang zaman sekarang kalau kita cerita ini rezeki dari Allah? Percaya tak? Tak percaya orang sekarang. Saya bilang saya memang tak punya penghasilan tetap. Tapi tetap berpenghasilan. Dulu tuh statement-statement 2013-2014. Zaman saya masih dibayar 2M tuh. Makaseman. Tapi orang tak percaya. Malah saya didebat. Ya harus logik dong. Harus masuk akal dong. Gimana untuk menghidupi 4 orang anak? Begini-begini. Oh. Salah ngomong aku. Apa? Berdebat sama kutu-kupret nih. Buang-buang waktu. Akhirnya saya pilih untuk diam. Saya ngomong A gitu. Saya memang tak punya bisnis tapi jadi titik-titik-titik. Kena tegur juga. Tak boleh. Yaudah. Oke. Diam. Saya paham yang negur saya tuh sayang sama saya. Dan tak pengen itu jadi pintu hasad orang lain. Betul. Dan saya memilih untuk dah tak cerita-cerita. Diam ya. Karena kalau saya ceritakan apa gak? Ceritanya tuh beda-beda tiap bulan. Antum coba flashback November, Desember, Januari. Tiga bulan terakhir ya. Bagaimana Allah mendatangkan rezeki untuk Antum sekeluarga? Apakah cara datangnya sama? Hah? Eh kita hidup gak November kemarin? Hidup November kemarin? Desember hidup? Hidup gak? Beda cara datangnya. Caranya bisa beda. Tapi polanya selalu sama. Apa polanya? Wa mayatakillaha ya ja'allahu makhroja wa yarzukhu. Itu pola. Pernah gak? Selama November, Desember, Januari kemarin. Yarzukhu. Dapat rezeki dari arah tak disangka-sangka. Pernah gak? Kena traktir, kena bayarkan orang. Tiba-tiba dia ngasih. Ngapa gak ngambil pelajaran? Dua ribu. Dua tiga kemarin. Nah maka saya bilang kalau udah bicara rezeki nih. Orang tanya sama saya. Saya malas sekali jawabnya. Karena saya jawab pun. Hah? Tak percaya. Saya jawab pun tak. Percaya.